Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di channel ini dan di video ini Kembali lagi saya mau membahas mengenai hikmat Karena apa pentingnya suatu hikmat bagi pendewasaan diri Dan saat saya mau masuk ke inti video Jangan di skip, tonton videonya sampai habis Supaya kalian benar-benar mendapatkan ilmu dari video ini Kamu tau gak apa itu hikmat? Dan perlu kamu tau Hikmat itu mencakup segala aspek dalam kehidupan Jadi hikmat itu bukan 1, 2, 3 aspek Tapi hikmat mencakup segala aspek kehidupan Perlu juga dibuka di dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 12 Yang punya seperti ini Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan Wow, ayat yang luar biasa Ayat ini di dalam Amsal pasal 8 ayat 12 ini Sangat jelas ya menceritakan tentang hikmat Aku hikmat Jadi yang bicara adalah hikmat Aku hikmat berarti hikmat itu bicara Aku hikmat dia itu hikmat Tinggal bersama-sama Tinggal itu berarti berumah Mendiami bersama-sama Dengan kecerdasan Wow, berarti orang yang berikmat Dia juga orang yang cerdas Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan Ini berarti apa? Orang yang berikmat Selain dia memiliki kecerdasan Dia memperoleh banyak pengetahuan Dari yang sebelumnya tidak tahu apa-apa Menjadi dia sangat mengetahui segala sesuatunya Dan orang yang berikmat Dia menjadi sosok yang bijaksana Hikmat ini sendiri Akan membuat orang yang memilikinya Mampu mengambil keputusan Atau mengambil perbuatan tindakan Sesuai dengan kehendak Tuhan Jadi hikmat akan membuat seseorang mampu Mengambil suatu keputusan Sesuai dengan kehendak Tuhan Berarti secara langsung atau tidak langsung Sebenarnya hikmat itu datang dari Tuhan Kok bisa manusia memiliki hikmat? Ya dong Karena apa? Hikmat itu datang ketika Kita mau Sungguh-sungguh Mengambil keputusan Untuk takut akan Tuhan Jadi inti atau awal dari suatu hikmat Adalah takut akan Tuhan Karena apa? Dengan Anda takut akan Tuhan Itu adalah suatu permulaan dari hikmat Orang yang memiliki suatu hikmat Dia akan menjadi pendamai Jadi orang yang memiliki hikmat Dia itu memiliki sifat apa? Pendamai Orang yang suka mendamaikan suatu permasalahan keributan Orang yang berhikmat juga Dia termasuk orang peramah Orang yang memiliki hikmat Dia itu ramah dengan keadaan dia Bahkan orang yang berhikmat ini Dia menurut dengan apa? Dengan bimbingan dan pengajaran firman Tuhan Bahkan orang yang berhikmat Dia itu orang yang penuh belas kasihan Jadi orang berhikmat Hatinya itu sebenarnya lemah lembut Bahkan orang yang tidak memiliki hikmat pun Itu akan terlihat Beda dengan orang yang berhikmat Dan bahkan orang yang berhikmat ini Dia tidak akan memihak kepada siapapun Tidak ada yang dia pihak Bahkan orang yang berhikmat Dia tidak munafik Lalu ada ya Kata-kata Bertumbuh dalam hikmat Pasti kalian sudah pernah dengar mungkin Bertumbuh dalam hikmat Tumbuh dalam hikmat Maksudnya apa sih Tumbuh dalam hikmat Apa ya maksudnya? Tak kasih tahu Tak kasih tahu Tumbuh dalam hikmat Atau bertumbuh dalam hikmat Itu adalah menjadi seseorang Yang terus berkembang Seiring usia Menuju kekedewasaan Yang ditandai dengan Kebijaksanaan dalam sikap Perilaku dan juga pikiran Jadi bertumbuh dengan hikmat Bertumbuh dalam hikmat Itu adalah suatu proses Proses pendewasaan diri Seiring bertambahnya usia Semakin usianya bertambah Semakin dia berhikmat Semakin dia dewasa Sehingga apa? Ditandai dengan kebijaksanaan Dalam bersikap Dalam berperilaku Dan juga dalam pikiran Jadi orang yang tumbuh dalam hikmat Dia adalah orang yang mau Diproses, diproses, diproses Dan diproses Dengan hikmat Dimana seiring usianya bertambah Seiring itu juga Dia semakin dewasa Dia semakin berhikmat Di dalam Tuhan Sehingga dia menjadi sosok Yang bijaksana Dalam menyikapi segala sesuatunya Dan dia menjadi sosok Yang bijaksana Dalam segala perilaku-perilakunya Bahkan dia memiliki Dia memiliki pola fikir yang bijaksana Maka dari itu Saya sarankan Marilah Anda semua Bertumbuh di dalam hikmat Karena hikmat Hikmat akan mendatangkan Kehidupan Dan hikmat Dan hikmat akan membawa Anda sampai kepada Kemuliaan Kehidupan Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton